Sejumlah kaum perempuan prasejahtera di Kecamatan Kejobong, Purpalinga mengikuti pelatihan Semarak atau Semangat Memekarkan Rakyat. Pelatihan diselenggarakan PNM Cabang Banjir Negara dengan kolaborasi pemerintah setempat. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi peserta untuk terus mengembangkan usahanya. Kegiatan Semarak diawali dengan senam sehat bersama yang dilanjutkan dengan pelatihan Semarak di Pendopo, Kecamatan Kejobong. Yang diikuti 100 perempuan prasejahtera yang ada di wilayah Kecamatan Kejobong. Kegiatan program Semarak dibuka oleh Camat Kejobong Sukirto, sambutan pimpinan PT. PNM Cabang Banjir Negara Yosua Mawantio Nugroho yang dilanjutkan dengan pelatihan Semarak yang disampaikan Manajer Regional Mekar PT. PNM Cabang Banjir Negara Septaria Salasi Permatasari. Pimpinan PT. PNM Cabang Banjir Negara Yosua Mawantio Nugroho mengatakan program pengembangan kapasitas usaha atau PKU ini spesial, yaitu Semarak atau Semangat Mekarkan Rakyat. Pelatihan dilakukan agar usaha para nasabah maupun calon nasabah Mekar nantinya dapat terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Selain ada modal, kita juga ada pendampingan, ada pendampingan usaha. Jadi ada modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Modal intelektual adalah modal untuk kita berikan pelatihan untuk ibu-ibu nasabah semuanya, supaya usahanya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan termasuk modal sosial, jadi untuk pemasaran, untuk bisa menambah jaringan lagi, sehingga itu sangat mendukung bagi usaha ibu-ibu semua. Ya harapannya PNM semakin bisa memberikan kontribusi, khususnya untuk kecamatan Kejabung ini, dan semakin bertambah lagi nasabah yang kami bina, karena saat ini sudah ada sekitar 178 ribu nasabah, dan harapannya masih bisa bertambah lagi, dan semakin banyak masyarakat yang terlayani oleh PNM, sehingga bisa membawa dampak yang baik dan positif untuk kecamatan Kejabung. Sementara itu, Camat Kejabung Sukirto menyambut baik dan mendukung program PNM, yang merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, melalui permodalan agar masyarakat bisa lebih berdikari untuk mendapatkan nilai ekonomi. Ia juga mengaku bersyukur dengan dibukanya unit PNM di kecamatan Kejabung, dan pemberian modal bagi para nasabah PNM Mekar di kecamatan Kejabung. PNM ini merupakan daripada produk bijakan pemerintah supaya untuk mengentaskan kemiskinan. Alhamdulillah hari ini juga di-launching untuk unit di Kejabung. Ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, dan kami juga melihat nasabah-nasabah juga semangat bahwa telah menerima beberapa bantuan diantar bantuan modal untuk usaha. Maka ini kami mohon untuk tetap dikembangkan, bahkan kalau bisa informasi harus sampai ke tingkat RTE, biar orang-orang yang mau berusaha itu ada penjaminan bahwa negara hadir untuk memberikan modal agar usahanya bisa berlangsung dengan sebaiknya, yang ujung-ujung negara juga diuntungkan karena kemiskinan itu bisa lepas dari buku Indonesia. Selain pelatihan Semarak, dalam kesempatan itu juga diberikan doorpress serta bantuan sembako bagi nasabah dan calon nasabah PNM Mekar. Melalui program PKU Semarak ini, diharapkan dapat memotivasi para nasabah Mekar maupun masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.